Medan Zoo dan bagaimana skema pendanaan renovasi apakah menggunakan dana APBD atau pendanaan dari investor swasta? Ya Tipani, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afibna Setyon tadi sudah menyatakan akan memulai renovasi di awal bulan Februari tahun ini. Tentu saja Bobi tidak akan menggunakan 1 rupiah pun dana APBD Kota Medan melainkan akan menggunakan sepenuhnya dana investor investor di konsorsium investor yang sebelumnya ada di dalam konsorsium ini ditambah kalau Februari mendatang. Nah, ini masih akan menunggu apa skema yang akan dilakukan kait renovasi besar-besaran Medan Zoo atau Taman Marga Satwa Medan ini. Apakah nasinya akan dibuat di gunar atau bahkan di sini akan dibuat di hotel atau fasilitas-fasilitas lain. Bobi juga belum mau mengungkap desain yang sudah disiapkan oleh konsorsium ini yang nantinya akan dimulai namun Bobi hanya menyampaikan 2 opsi. Apakah opsi pembangunan serentak sukur kawasan sehingga satwa yang ada di dalam yang saat ini kondisi harus dipindahkan atau direlokasi ke tempat lain atau opsi berbah yaitu opsi bertahap pembangunan dilakukan bertahap maka di kawasan 30 hektare Medan Zoo ini satwa dapat ditempatkan di tempat lain yang tidak ada pembangunan tetapi akan menunggu di awal Februari nanti. Skema apa yang diambil oleh pemerintah Kota Medan dan konsorsium. Demikian. Baik, selain desain skema pendanaan yang masih dalam tahap perencanaan Agus, bagaimana kemudian ketika nanti dalam masa renovasi ini apakah ini juga termasuk dengan perombakan manajemen Medan Zoo sendiri? Ya, supaya ini adalah kali ketiga akan direncanakannya kerjasama dengan investor. Dua tahapan sebelumnya telah gagal dan tidak terlaksana maka pada awal keberluan ini kita akan menunggu apakah hal itu juga akan berlangsung atau berjalan dengan baik. Nah, saya belum mau menjelaskan terkait manajemen karena manajemen saat ini kebun binatang Medan atau Medan Zoo ini dibawah perusahaan umum daerah pembangunan. Jadi, badan usaha pemerintah Kota Medan ini memiliki beberapa anak usaha salah satunya adalah Medan Zoo kemudian yang lainnya adalah ada gudang kemudian ada kolam renang deli. Dari usaha yang ada ini di masa lalu Medan Zoo dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan surplus selain untuk biaya pakan dan biaya pekerja serta biaya perawatan kawasan. Tapi, pasca pandemi terdapat tempat ditambah lagi di beberapa tempat di Sumatera atau di sekitar kebun binatang atau teman-teman yang lebih baik daripada ini menjadi kompetitor dan kesulitan ekonomi yang dirasakan Medan Zoo biaya yang diterima daripada pengunjung tidak lagi mencukupi bukan hanya pekan kemudian biaya perawatan tatua yang ada di dalam dan tenaga kerja yang ada di sini hanya diganti 10-30% perubahan kondisi yang berjalan sampai saat ini dan belum ada perubahan yang berarti walaupun perimpunan pembinatang di Indonesia saat ini sudah turun tangan bekerjasama dengan BKSDA untuk tidak hanya menerjunkan tim dokter juga membantu makanan bagi para sakwa hingga binatang pengelolanya tidak lagi berusia hal itu namun kepastian apakah manajemen akan nanti dikelola atau diambil alih oleh konsorsium atau ada kerjasama antara pengunan dengan konsorsium ini masih belum dinyatakan dengan tegas atau dijelaskan oleh wali kota medan masih akan menunggu skema kerjasama yang akan diselesaikan oleh kedua belah pihak namun biasanya belajar dari Bandung belajar dari kemudian Surabaya di sana ada skema pendek yang dilakukan tapi di Medan Juh ini kemungkinan akan berbeda karena renovasi akan dilakukan besar-besaran dan konsorsium yang terlibat juga menginfasikan dana yang sangat besar dalam melolat 30 hektare lahan Medan Juh ini itu antifasi terima kasih Agus Pratman atas laporan Anda terkait kondisi terkini di Medan Juh dari Medan Sumatera Utara selamat sore selamat kembali bertugas selamat menikmati